Beberapa teman subscriber channel ini banyak yang tanya kalau kita sudah membuat kontrak bisnis dengan partner bisnis lalu lawan kontrak kita itu tidak memenuhi janjinya tidak melaksanakan kewajibannya atau istilahnya one prestasi atau konflik lainnya yang terkait dengan kerjasama bisnis itu apa yang harus dilakukan bagaimana langkah-langkah menyelesaikannya baik secara hukum maupun secara strategis kita akan membahas di video ini ya meskipun gagal menjalankan kewajiban kerjasama kerjasama bisnis sesuai kontrak tapi solusinya tidak langsung serta-merta mengajukan gugatan hukum ya ada langkah-langkah awal langkah-langkah pendahuluan yang perlu dilakukan sebelum para pihak benar-benar mengambil langkah hukum sebagai solusi penyelesaiannya jadi bisa dibilang langkah hukum ini merupakan langkah terakhir dalam menyelesaikan masalah kontrak kontrak bisnis karena adanya one prestasi termasuk di dalam bisnis dan yang perlu dikedepankan sebenarnya adalah musyawara ya kesepakatan bersama kalau perlu bikin kesepakatan ulang sehingga secara strategis yang penting tujuan utama dari kerjasama awalnya itu bisa tercapai ya mungkin karena adanya sedikit masalah dalam kerjasama tujuannya tidak tercapai secara sempurna tidak tercapai secara optimal tapi kan itu masih lebih baik ketimbang tujuannya tidak tercapai sama sekali dan urusannya malah makin runyam malah makin berkembang menjadi konflik hukum langkah pertama tentu saja adalah mencari penyebab utama dari one prestasi yang terjadi ini kemungkinannya bisa macam-macam bisa karena adanya force mayor bisa karena kondisi pihak lawan kontrak kita atau si debitur atau bisa juga karena sebab-sebab lain kalau masalahnya adalah masalah teknis mungkin ini lebih mudah ya untuk mengatasinya untuk mencari solusinya misalnya barang yang dibeli terlambat dikirim karena adanya demonstrasi yang bikin jalanan macet atau karena adanya pembatasan PPKM jadi ini kondisi wajar yang secara teknis sebenarnya masih bisa dimaklumi masih bisa ditolerir tapi beda halnya kalau tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak itu karena adanya etikat yang tidak baik atau adanya etikat buruk jadi memang sengaja si debitur ini misalnya menghindari kewajiban kontrak bukan karena tidak mampu tapi karena tidak mau nah ini beda lagi ya soalnya misalnya contoh yang paling gampang itu kalau ada orang utang sudah jatuh tempo tapi tidak mau bayar utangnya padahal dia punya uang atau setidaknya punya aset yang bisa dijaminkan nah masalah-masalah itu tentu masih bisa dibicarakan ya dengan mengetahui penyebab terjadinya uang prestasi kedua belah pihak dalam kontrak kerjasama ini istilah hukumnya kreditur dan debitur bisa sama-sama mencari solusi untuk mengatasinya kalau perlu bisa melakukan renegosiasi atau melakukan negosiasi ulang dari kesepakatan-kesepakatan awal yang sudah pernah disepakati sebelum ditandatangannya kontrak jadi pada prinsipnya kontrak kerjasama itu kan hasil negosiasi ya dan kesepakatan hasil negosiasi itulah yang dituangkan ke dalam kontrak kemudian kalau terjadi masalah dalam pelaksanaan kontraknya katakanlah terjadi uang prestasi maka kita bisa melakukan negosiasi ulang sebagai bentuk penyelesaian misalnya kalau debiturnya ini katakanlah dia terlambat mengantarkan barang misalnya barang ini adalah bahan baku pabrik dan itu menyebabkan kerugian produksi dari pihak krediturnya maka bisa saja misalnya si debiturnya ini memberikan diskon sebagai kompensasi keterlambatan tadi atau membebaskan ongkos kirim kepada krediturnya untuk mengurangi beban kerugian yang dialami oleh pihak kreditur karena keterlambatan tersebut nah sampai batas mana renegosiasi ini harus dilakukan oleh para pihak tentunya ini sangat kasuistis tergantung kondisi yang terjadi tergantung perhitungan untung rugi dari matematika bisnisnya itu sendiri tapi sepanjang para pihak ini punya etikat baik untuk menyedari masalahnya dan untuk mencari solusinya dan demi untuk mengoptimalkan juga nilai dari kerjasama bisnisnya tersebut tentunya renegosiasi ini bisa dengan mudah dilakukan ya apalagi yang namanya hubungan bisnis tentu harapannya kerjasama jangka panjang jadi kalau ada sekali dua kali kesalahan dalam pelaksanaan kerjasama dan kontrak mungkin ini masih bisa dimaklumi bisa dilakukan negosiasi ulang nah kadang-kadang ketika debitur melakukan uang prestasi tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya si debitur ini kadang tidak menyadarinya atau pura-pura tidak menyadarinya atau malah tidak merasa bersalah dan kekeh aja merasa sudah melaksanakan kewajibannya padahal si kreditur mengalami kerugian kondisi ini kadang-kadang yang membuat kreditur harus mengingatkannya secara formal secara resmi melalui surat surat peringatan atau istilahnya somasi jadi pada prinsipnya somasi itu adalah surat peringatan yang dalam konteks ini peringatan kreditur kepada debitur dalam kontrak untuk melaksanakan kewajibannya cara umum dalam prakteknya isi peringatan ini intinya ada dua pertama mengingatkan bahwa debitur sudah melakukan uang prestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya dan kedua meminta supaya debitur melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak termasuk membayar ganti rugi kalau memang di sana ada klausulnya jadi si debitur ini diingatkan dulu secara formal secara resmi melalui sebuah surat somasi secara hukum tidak ada ketentuannya mengenai format atau bentuk dari surat somasi juga tidak ada ketentuannya berapa kali somasi ini harus diberikan oleh kreditur kepada debiturnya yang lalai tapi di dalam prakteknya biasanya surat somasi itu disampaikan bisa beberapa kali bisa dua kali bisa tiga kali bahkan bisa lima kali yang biasanya tergantung dari seberapa besar keinginan pihak yang mengajukan somasi ini menyelesaikan masalah wan prestasi itu di luar pengadilan di luar jalur hukum bahkan ada juga ya perusahaan yang saking pengennya menyelesaikan wan prestasi kontrak itu di luar pengadilan melalui jalur musyawarah dia mengirim somasi ke lawan kontraknya yang dianggap lalai sampai belasan kali somasi pertama ini biasanya masih berisi peringatan awal ya dan bentuknya masih soft di somasi pertama ini biasanya kreditur cuma mengingatkan aja bahwa debitur sudah melakukan wan prestasi dan masih mengharapkan etikat baik dari debitur untuk melaksanakan kewajibannya yang dilalaikan itu di somasi pertama ini juga biasanya kreditur mengajak pihak debitur untuk ketemuan ya atau mengundang debitur di kantornya kreditur untuk melakukan musyawarah guna menyelesaikan wan prestasi yang terjadi di antara mereka dan di somasi pertama ini juga kadang ada jangka waktunya ya sampai berapa lama somasi pertama itu harus di respons oleh debitur yang biasanya satu atau dua minggu nah kalau somasi pertama ini tidak di respons oleh debitur atau di respons tapi hasilnya tidak ada kesepakatan nih atau tidak hasilnya tidak memuaskan pihak kreditur maka biasanya kreditur mengirim somasi kedua somasi kedua ini biasanya udah lebih tegas dimana kreditur meminta supaya debitur melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak dalam jangka waktu yang sudah ditentukan misalnya katakanlah dalam satu minggu debitur harus sudah melaksanakan kewajibannya nah di somasi kedua ini juga biasanya udah mulai ya ancaman hukuman dimana kalau debitur tidak juga melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu yang ditentukan di somasi yang pertama tadi maka kreditur akan mengambil langkah-langkah hukum yang diperlukan bisa langkah hukum pidana bisa juga langkah hukum perdata oke untuk mendapatkan contoh draft surat somasi silahkan Anda bisa menurutnya linknya ada di kotak deskripsi di bawah ini ya nah sekarang kalau berbagai usaha tadi sudah dilakukan udah bicara udah disomasi tapi debitur tetap melalaikan kewajibannya maka sesuai ancaman dari surat somasi tadi barulah kreditur melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan langkah hukum ini apakah pidana atau perdata tergantung dari kasusnya ya tapi biasanya kalau sumbernya itu adalah uang prestasi kontrak biasanya langkah hukum yang diambil adalah gugatan perdata gugatan uang prestasi untuk mengajukan gugatan ini bisa dilakukan sendiri oleh krediturnya langsung ke pengadilan negeri atau bisa menggunakan jasa avokat atau pengacara tapi sebaiknya menggunakan pendampingan pengacara ya karena pengacara ini tentunya yang lebih memahami banyak aspeknya termasuk aspek hukumnya dan aspek strateginya dalam mengajukan gugatan uang prestasi bagaimana membosur gugatannya bagaimana mendaftarkan gugatan itu di kepaniteran pengadilan sampai langkah-langkah beracaranya di setiap persidangan tentunya pengacara lebih memahami dan menguasai kondisi ini ya nah hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan ini terutama oleh kreditur adalah alat-alat buktinya jadi ini juga harus disiapin pada prinsipnya dalam hukum perdata siapa yang mengklaim atau menuduh sesuatu kepada orang lain dalam hal ini kepada debitur maka dia harus membuktikannya jadi kalau kreditur mengklaim atau menuduh debitur telah melakukan uang prestasi maka kreditur dalam gugatannya nanti harus membuktikan alat bukti yang paling penting dan paling utama biasanya adalah alat bukti tertulis dan dalam hal ini kontrak kerjasama yang ditandatangani oleh para pihak pihak debitur dan kreditur ini akan menjadi bukti utama selain kontraknya itu sendiri alat bukti lainnya juga perlu disampaikan di pengadilan untuk mendukung gugatan yang diajukan misalnya bukti serah terima barang atau hasil pekerjaan bukti melakukan pembayaran termasuk yang dalam bentuk email atau teks elektronik jadi inilah gunanya ya kenapa dalam sebuah kerjasama bisnis kita perlu mengarsipkan semua jenis korespondensi surat-surat dan dokumen-dokumen supaya kalau ada gugatan semacam ini bisa dihadirkan sebagai alat bukti hukum kalau kita mengajukan gugatan atau kalau kita melakukan pembelaan diri dari gugatan pihak lain so demikian sebagai aspek penting yang perlu diperhatikan dalam menjalin kerjasama bisnis khususnya kalau terjadi sengketa atau konflik one prestasi kontrak demikian informasi ini kami sampaikan semoga informasi yang kami sampaikan ini bermanfaat dan berguna ya bagi anda dalam menjalankan kerjasama usaha anda salam selamat menikmati